Saudara-saudara sedarma, tajacishang amitofo. Di akhir sesi ini, saya ingin bercerita sebuah cerita yang terjadi, yaitu di masa saat Buddha masih ada. Semoga cerita ini bisa memberikan satu ingat atau peringatan agar kita berhati-hati ketika dalam memilih bergaulan. Kajadiyanini sangha langka, 这个事情发生在佛陀, 而且这一桩事是一个罕见, Kajadiyanini sangha langka, 这个佛陀, 这个佛陀, berada di kota Sarawasti. Nah di kota ini ada seorang raja, namanya Pingho Solowang. Pingho Solowang itu adalah salah satu raja yang sangat mendukung perkembangan agama Buddha di situ saat itu. Namanya Raja Bimbisara. Ini adalah Pingho Solowang. Tetapi, yang sangat terlaluan, ini adalah Pingho Solowang. Raja Bimbisara ini mati dengan tragis. Akibat ulang dari anaknya sendiri. Jadi, Pingho Solowang, mahasisir的原因, 是被他的自己的儿子害死的. Itu di zaman Buddha, 2500 tahun yang lalu. Saya gak tahu kalau di zaman sekarang, apakah ada kasus seperti ini. Jadi, ketika Raja Bimbisara itu meninggal akibat ulang atau dibunuh oleh anaknya, yaitu Pangeran Ajata I. Pana Haish. Nah kedua, yang lebih tragisnya adalah 他的母亲 就是 Pingho Solowang de Huang Fei bermaisuri ratu dari Raja Bimbisara namanya Ratu Wedehi. Wedehi ini dari kecil semenjak dilahirkan Pangeran Ajata I ini. Tidak pernah tidak menyayangi Pangeran Ajata I. Sampai beliau tumbuh dewasa. Tidak pernah mereka berpisah hampir setiap hari bertemu. Sehingga di mata masyarakat keluarga dari Raja Bimbisara pada saat itu adalah mode. Mode artinya bisa menjadi satu contoh keluarga yang soleh, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni. Karena kehidupan mereka benar-benar bahagia. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, 360 derajat berubah. Sampai di situ. Itu menjadi Pangeran Ajata I. melakukan pemberontakan besar-besaran. Sehingga Raja Bimbisara ditangkap dimasukin penjara bawah tanah. Gelap kulita disiksa dan tidak diberi makan sampai beliau meninggal. Pertanyaannya adalah kenapa kejadian ini bisa terjadi. Padahal di mata masyarakat semua orang rakyatnya menilai keluarga yang bahagia, keluarga yang soleh. Tiba-tiba berubah. Kan ada orang seperti itu. So pernah melihat eh orang itu kemarin tahun kemarin itu bisnisnya masih masih lancar baik gitu. Eh tiba-tiba jatuh bangkut. Kejadian di Kaohsiung, Taiwan. Ada satu umat banting tulang dari masa muda. Kerja setengah mati kumpulin duit bangun perusahaan. Setelah dia tua umur 72 tahun ingin pensiun kepingin pergi sama istrinya berliburan diserahkan perusahaannya kepada anaknya. Gak sampai dua tahun. tiba-tiba bangkrut. Sudah bangkrut jatuh tertimpa tangga struk orang tuanya. Berbaring sepanjang setengah tahun diranjang tujuh bulan kemudian meninggal. Gak nyangka kan? Uchanga. Nah ini harus kita hati-hati. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Yuk liangke yuanyin ada dua. Ini kita bedah. Mudah-mudahan ini bisa membuka kita punya kebijaksanaan. Yuk liangke yuanyin ada dua penyebabnya. Satu karena pergaulan yang salah. Karena pergaulan yang salah. karena waktu itu pangeran ajata satu berkumpul bergaul dengan salah satu bikku yaitu Dewa Datta Satipo Tato Dewa Datta ini adalah bikku yang sangat iri dan ingin menggantikan posisi Buddha. Beribu-ribu cara ditempu bagaimana supaya menjatuhkan Buddha dan menggantikan Buddha itu sendiri. Maka kesempatan itu dia menghasut menghasut pangeran ajata satu untuk melakukan pemberontakan. Melawan yaitu terhadap sikap kepada Buddha akibat pergaulan yang buruk. Saudara-saudara sedang yang berbahagia Dhamma pada itu sangat jelas mengatakan lebih baik bergaul dengan orang bijak walaupun hidup sehari daripada bergaul dengan orang bodoh tetapi hidup seratus tahun. Untuk apa? Ini hati-hati loh saudara. Satu bulan yang lalu membaca sebuah artikel bahwa di Indonesia setiap tahun orang yang mendaptarkan diri anak muda dalam pernikatan sasatan sipil itu satu tahun itu 1.200.000 orang satu tahun loh ya 1.200.000 orang yang ironisnya adalah dari 1.200.000 orang setiap tahun orang yang menuntut cerai itu 56% tinggi boh tinggi sekali artinya dalam satu hari dari 10 pasangan ada 4 pasangan itu terjadi perceraian di catatan sipil dan ironisnya adalah 54% orang yang menuntut cerai itu adalah dari kaum wanita dari kaum wanita yang lebih ironisnya adalah yang menuntut cerai itu antara pernikahan usia minimal 5 tahun unian kalau hari ini kejadian tertimpa pada anak-anak kita gimana penderitaan orang tua setelah ditelusuri saudara ternyata akibat alasan kenapa terjadi perceraian satu karena lingkungan kedua faktor utama adalah pergaulan makanya hati-hati loh saudara kita boleh bergaul dengan siapapun siapapun itu tapi kalau pergaulan itu akan membawa kehancuran dan penderitaan lebih baik kita jangan seseorang itu tumbuh seperti apa lingkungan dan pergaulan itu penting ini sekarang zaman sekarang ini zaman yang sudah adon 这个 时代 很 动乱 的 时代 orang yang ada di sekolih lingkung itu apakah orang baik kita enggak tahu 我们 不知道 在 你 周围 的人 旁边 的人 这个 是 好 还是 坏 人 我们 分不清楚 enggak tahu sebelum suhu berangkat ke puto san umat saya enggak kenal dia datang curhat laki-laki dia bilang suhu saya sangat menderita saya enggak tahu harus gimana karena setiap ribut sama istrinya istrinya itu pasti pergi dan pergi ke Australia setiap pulang dari Australia ucapannya cuma satu menutup cerai saya sangat menderita suhu sekali dua kali tiga kali empat kali setiap kali pulang dari Australia kalau ribut di jat suhu pergi cari temannya pulang menutup cerai kemarin suhu baru pulang mereka baru cerai saudara saudara sedarma yang berbahagia daripada kita bergaul sesuatu yang tidak bisa membuat kemajuan batin terus untuk apa jangan terjebak dalam hal-hal kadang-kadang kita sendiri sudah terbuai kadang kita sendiri sudah terbodohkan sehingga akibat dari pergaulan itu jadi kenapa 主持 tanda 告诉 kita 少说 以及 wadho niya 以及 voh keputusan sesuatu yang ketika kita ambil kadang-kadang keputusan itu bisa menyebabkan penderitaan dan penyesalan tanpa kita sadari jadi kita harus mengikuti 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 pikiran batin itu selalu seimbang sehingga tidak begitu gampang emosi mengambil sebuah keputusan yang telah membawa penderitaan orang lain dan diri kita sendiri jadi ajatah satu itu kenapa begitu luar biasa melakukan kecerobohan karena pergaulannya yang salah itu harus berhati-hati terus kedua kenapa ini yang terjadi karena dia menanam sebuah karma buruk yang tidak baik itu maka dalam kehidupan ini dia menerima akibat dari perbuatannya pangeran ajatah satu di masa lalu dia itu adalah seorang pertapa yang luar biasa kenapa dia muncul kebencian datang membalas dendam akibat ular dari raja pimpi zara karena dipaksa dipaksa untuk melakukan bunuh diri sehingga muncul kebencian aku datang untuk membalas perbuatanmu karena dia menikah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan dia tidak ada anak siapa yang akan meneruskan tata kerajaannya maka panik ketika dia memanggil seorang peramal ulung dia mengatakan bahwa tiga tahun setelah itu maka ada seorang pertapa tua setelah dia meninggal dia akan datang reinkarnasi dan akan menjadi putra dan akan mewariskan tata kerajaan tetapi pimpi zara tidak bisa sabaran mengutus menterinya memaksakan pertapa tua itu untuk melakukan membunuh diri akibat itulah makanya menjalin jodoh yang tidak baik ajatah satu makanya saudara-saudara saudara-saudara dari ini berkata kepada kita harus berhati-hati di sini akan berhati-hati kembali kepada diri kita sendiri karena hukum karma itu seperti bayangan akan selalu mengikuti kemana kita pergi sedikit pun dia tidak akan terbeleset jadi saya diri sang sengwo dalam kehidupan sehari-hari itu hati-hati dalam segala tindak tandu makanya kenapa orang selalu bilang ketika kamu mengalami satu kondisi kadang kondisi itu akibat dari ulah kita sendiri di sehingga kita menyalahkan orang lain menuduh orang lain memfitnah orang lain kita memanjangkan sengwo ini kita harus benar-benar memahami ini dengan jelas sehingga ketika kita melakukan perbuatan hati-hati sehingga tidak ada tidak ada satu pun makanya saudara-saudara sedangnya yang berbahagia jangwa jangwa yaw 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 maka kenapa dulu orang selalu bilang jidho senning yaw san si yaw sen jara di antara kita di atas kepala kita dengan jara tiga meter ada para dewa yang selalu melindungi melihat kita yang dimaksud para dewa itu adalah apa jadi hati-hati loh hari ini kita adalah orang biasa pasti pernah melakukan kecerobohan melakukan pertobatan sehingga kecerobohan jangwa yang mengulangi kecerobohan itu kecerobohan 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 eh 这个会消业障 业障 业障 消了 福报来了 福报来了 做什么事情 就容易了 你要长寿 得长寿 你要健康 得健康 这个就是 福报 nah itu 这个就是 我们讲的 业障 消了 karma buru kita lepas lenyap karma baik tumbuh apapun keinginan tidak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan 这个就是 从这个 角度来看 那 这个 这个 我们看 WTC 福 这 ini terakhir kita lihat Putri WDI ketika beliau dikurung dilarang untuk keluar dari istana oleh anaknya Pangeran Ajata satu kenapa dikurung karena Permaisuri WDI Putri WDI itu diam-diam memberi makanan kepada Raja Bimbisara dengan cara apa madunya itu disiram di tubuhnya jadi madunya itu dibawa ke penjara terus dia buka baju nah madunya itu dijilan sehingga Raja Bimbisara itu dapat bertahan hidup tapi ketahuan hampir dibunuh oleh anaknya sendiri dikano ibunya hampir mau dibunuh terus dikurung dilarang keluar selangkah kamu berani melangkah keluar maka penjaga pengawal yang ada disana tidak segan untuk melakukan pembunuhan bayangkan saja dikano dikano wadi sifu yang ingin ingat ajaran buddha ketika buddha sering datang ke istana memberikan nasihat putri tidak pernah serius untuk mendengarkan dama buddha dia sekarang mengalami satu kondisi dia baru sadar ternyata buddha baru luar biasa dikano dia ingin bertemu buddha tidak bisa ketika dia berdiri dan berlutut di hadapan dimana buddha berada dia hadap ke sana dia memohon kepada buddha apakah buddha bisa sekarang muncul di hadapanku untuk memberikan pencerahan kepada saya karena aku sekarang ini menderita dalam penderitaan itu dari sini kita bisa melihat coba kita hari ini kalau lagi ada masalah kita di hadapan buddha terus kita bilang amit ho saya kenapa buddha tidak datang datang seorang seorang biku ingka karena dia tahu perbuatannya itu akibat perbuatan setelah meninggal dia akan masuk ke neraka maka dia menutup pintu menutup diri selama tiga hari tiga malam tidak tidur tidak makan tidak minum mereka menutup 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 3天 amit amit ho 先生 amit ho 告诉 ingka 法师 你的 suming 还有 10 年 usia masih 10 tahun 10 tahun kemudian aku datang untuk menjemput apa jawaban dari ingka ingka mengatakan kepada amit ho aku tidak mau usia 10 tahun itu sekarang ini aku ingin mengikuti di situ lak amit ho baru tain ingka 法师 好 dikka hari kemudian aku akan datang menjemput mo 为什么 ingka 法师 能够 见 佛 就是 因为 那个 心 想要 離苦 那 为什么 我们 见 不了 佛 因为 我们 那个 心 的 离苦 求 解脱 的 心 不 不 强 啊 我告诉 你 不要 说 三年 不要 说 三个月 三天 Amitabha 就在你的 眼前了 这个 求生 的心切 非常的 心切 keinginan untuk melepaskan penderitaan menitis di tanah suci Sukawati itu begitu kuat makanya dia muncul kalau kalau lulang tidak punya keinginan yang begitu kuat Amitabha muncul juga ya kan misalnya Asyong tiba-tiba Amitabha Amitabha datang terus bilang sama Asyong Dua hari kemudian saya datang ya jebuk kamu lu jawanya apa 6 tidur Amitabha masih muda anak saya masih kecil kan ya kan begitu kan kan tapi kalau hari ini itu itu berbeda di situ jadi tidak mudah makanya jadi tidak mudah pada saat kondisi seperti itu jadi kalau orang sering bilang ayya ayah 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 saya 3 5 5 10 10 10 5 tahun Karena dia hambatan, karma, karma itu yang membuat Antara kamu dan Buddha itu ada jarang Padahal enggak ada Sifang jilat世界 dengan我们这个世界 只是一个墙而已 Hanya sebuah tembok Enggak seperti yang kita dengar Go si wan yi vodhu 有世界明月 jilat Enggak,一个 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 jilat Sakyamuni Buddha itu menampilkan itu Sepuluh alam Buddha Sepuluh penjuru alam para Buddha Kasih dia lihat Seperti kita nonton TV Sangat jelas itu Tiba-tiba Putri Wedehi itu dengan tangan kirinya Dengan jarinya menunjuk Buddha Alam apakah ini Kenapa di alam ini begitu bahagia Saya ingin ke sana Buddha Disitulah Buddha mengatakan kepada Putri Wedehi Negeri yang kamu tunjuk itu adalah negeri salah satu Buddha yang teragung Dan Buddha itu adalah Amitabha Buddha Dan negeri yang kamu lihat itu adalah negeri yang sangat indah Yang tiada taranya Dan negeri itu adalah negeri Tanah suci Sukawati Sokantau dan negeri yang sangat indah Dengan jelas itu seperti nonton film Barulah satu pertanyaan muncul dari Putri Wedehi Tolong ajarkan kepada saya Bagaimana cara agar aku bisa menuju ke sana Barulah disebut Buddha mengajarkan metode-metode 24 cara Salah satu sekarang yang kita lakukan pelafalan ini adalah bagian dari 24 cara itu Samadhi Vipassana Sampadhi Vipassana Makanya Itulah muncul namanya Sutta Amitayudhiyana Sutta Adho Kwan Uliyang Sopho Kik Sun Tengdha Zui Tung Shou Tata Kalau Jinten Sifang Jidho Sijidho Sijidho Bersi Tengdho Kwa Kwan Uliyang Sipho Wede Sifu dan Bersi Tengdho Bersi Tengdho Sifang Jidho Sijidho Putri Wedehi Bersi Tengdho Mungkin memilih itu Maka oleh karena itu Saudara-saudara sederma Yang berbahagia Seperti tadi Pak Gishan mengatakan Rensi Tosih Tengdho Hidup ini hanya sementara saja Apapun yang kamu miliki Apapun yang kita lakukan Soalnya有一天 Ni hasil yukai jika sejian Kamu akan meninggalkan Apa yang kamu miliki itu Nah kalau luku mendeik jika sejian Luku zizi Mio sio fubau Mio sio santa Kalau kita tidak Mempunyai bekal yang cukup Mempunyai karma baik yang cukup Nah ni siang-i siang Ni tersai nari Tosih santa tawa Nah为什么 Mereka punya Hau-hau nilfo Jangan lelaki Jika sejian Eh Tongsen jila Terlahir di Tanah Suci Sukawati Itu lebih mudah Daripada kita lahir Di alam para dewa Kenapa Syaratnya cuma satu Niyao siansin Kamu harus yakin dan percaya Dan yang kedua adalah apa Punya keinginan Keinginan untuk menitis disana Suatu saat Aku ingin menitis disana Ya kan malah tau nanti kita jadi tetangga kan Rumah suhu Plat nomornya 38 Kamu punya nomor berapa 34 Blok berapa Blok A Kamu bloknya berapa Blok D Daerah apa Kosambi Kamu daerah mana Daerah PIC PIC mana PIC 2 Kan dekat kan Kan dekat kan Dan kita Arah kita jelas Saya mau dikut Saya mau liat Saya mau liat Sengsi Cusan Ini liat Tau Tai Kuk Alam Kehidupan itu sangat Menderita Hari ini kita sebagai manusia Belum tentu di alam dewa Kenapa Menderita Kuk Terima kasih Kita bisa di alam Bila Tenggi Tenggi Kuk Sengsi Tenggi Tenggi Nik Tenggi 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 Seba Tenggi 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 Tengg Tenggi 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 ada yang lebih penting. Bagaimana? Terbebas dari penderitaan. Menikmati kebahagiaan. Yang tanpa ada hentinya. Ya, ceritanya. Ini sebentar lagi. Kita akan memasuki akhir tahun. Besok kita juga akan Sansi Xinyan. Hau-hau fansi. Hau-hau cinta. Lalu kita menunggu Hau-hau cinta. Intropeksi. Memperbaiki diri. Hau ingat. Ijian shi. Hau cita ijian shi. Nidak cintu. Iting si ipian de guangmik. Masa depanmu itu akan cerah. Kenapa masa depan dia suram? Karena dia tidak pernah untuk melihat kekurangan dirinya. Kenapa masa depan dia begitu cerah? Karena setiap saat dia tidak pernah untuk berhenti memperbaiki dirinya. Hari ini kelihatannya kita Nianfo. Oh, takeng. Maju. Nianfo hebat. Tapi kadang-kadang dalam sikap dan perbuatan tidak mencerminkan Anda sebagai seorang praktisi. Sukawati. Praktisi Nianfo. Maka oleh karena itu Hau-hau cintau. Kenapa? Karena kita harus lalui. Sehingga dengan intropeksi itu mudah-mudahan bisa membantu kehidupan kita semasa hidup kita masih di dunia ini bisa menjadi lebih baik. Kesehatan makin membaik. Kehidupan makin membaik. Semua mungkin membaik. Walaupun dalam kehidupan itu tidak bisa sesuai dengan keinginan. Paling tidak Kalau keinginan itu tidak pernah kita rem kita kendalikan apapun yang kamu lalui semua adalah pendaritan. Kalau keinginan itu dapat kita kendalikan segala sesuatu yang terjadi yang ada hanya kebahagiaan 这个就是我们讲的 老实念佛 一个老实的人 一定活得很快乐 一个不老实的人 天天计较 每一分 每一夜 都在计较 你说你的人生 能够快乐吗 Apakah hidup kamu bisa bahagia tidak mungkin jadi bagaimana pun juga kita berjuang 到最后 我们的土地 tidak sampai 3 meter 5 meter kalau zaman sekarang orang bilang taruh di apartemen itu cuma satu kotak berapa cm 30-40 那我们 就做什么 dijau什么 apa yang kita ributkan apa yang kita perhitungkan 到最后 还是一场空 来的 去去的 也是一样 来空空 去空空 datang kosong pulang juga kosong 那我们有什么 要做什么 要做 所以 inilah kita tujuan kita 能够 mudah-mudahan dengan能够 ini bisa mengubah pola pikir kita yang dulu yang sikapnya kerdil yang sifatnya suka membenci yang dulu suka menjelekin orang lain yang dulu suka seneng dikit-dikit gak seneng 我们用 这个方法 来 改变 我们自己 dulunya gak seneng sekarang kita seneng dulunya suka benci kita ganti dengan kasih sayang dulu sedikit-dikit gak tersinggung eh kita sedikit-dikit bahagia ini kan jadi mudah-mudahan kali ini ini info bisa membawa satu kebahagiaan buat kita sikir kasih amit hafok amin duffang